Pemirsa pemerintah negara Filipina terus berupaya memulangkan para pekerja migrannya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Pekerja Filipina di luar negeri adalah pencari nafkah dengan basis dukungan utama Duterte, di mana uang kiriman tahunan mereka mencapai lebih dari 30 miliar dolar Amerika. Ratusan pekerja migran Filipina menuju terminal bus dan bandara di Manila setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam karantina. Presiden Rodrigo Duterte pada Senin lalu telah memerintahkan para pejabat untuk mempercepat pemrosesan sekitar 24 ribu warga Filipina yang dipulangkan setelah terjebak di atas kapal pesiar, hotel, dan fasilitas isolasi lainnya meskipun telah menyelesaikan karantina 14 hari yang diamanatkan. Anamari Del Carmen yang bekerja sebagai guru di Thailand telah terjebak di Manila sejak 26 Maret. Ia mengaku senang saat menerima kabar bahwa dia dapat kembali ke provinsi asalnya bersama keluarga niya di Batangas. Masarap sa pakiramdang. Siyempre parang pakiramdang ko parang lumaya ako sa kulungan. Pero maraming natutunan. Maraming natutunan sa lockdown na yan. At maraming nakilala, naging kaibigan. So masaya rin, malungkot na masaya. Ngayon hiwala-hiwalay na kami, malungkot. Pekerja Filipina di luar negeri adalah pencari nafkah dan basis dukungan utama Duterte. Uang kiriman tahunan mereka yang lebih dari 30 miliar dolar Amerika adalah pendorong utama ekonomi Filipina dan menopang jutaan anggota keluarga. Lebih dari 30 ribu orang Filipina di luar negeri telah kembali ke rumah-rumah mereka. Sementara pada 20 Mei, pihak perwenang menyatakan, dari 27 ribu yang diuji untuk virus corona, sebanyak 515-nya dinyatakan positif. Dari Manila, Filipina, kontributor Nusantara TV melaporkan.